Pembangunan sistem hukum pidana yang berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila, maka kita perlu sekali membuat atau merancang bangun sistem hukum pidana nasional kita atau sering disebut dengan rekonstruksi KUHP yang didasarkan kepada Grundnorm Pancasila, yaitu nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural. Sehingga dapat dikatakan kalau menurut Prof. Barda, itu bahwa rekonstruksi hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana itu artinya adalah reorientasi dan reevaluasi. Apa yang direorientasi dan reevaluasi adalah nilai-nilai sosiofilosofik, nilai-nilai sosiopolitik, dan nilai-nilai sosiokultural yang melandasi dan memberi isi muatan-muatan normatif dalam KUHP. Jadi kalau kita melakukan rekonstruksi, itu adalah melakukan reorientasi dan reevaluasi antara nilai-nilai sosiofilosofik. Yang dulunya tidak didasarkan kepada Pancasila, kemudian didasarkan pembangunan hukum itu pada Grundnormnya adalah Pancasila. Karena apa? Kita harus reorientasi itu melihat kembali apa yang sekarang dipakai oleh kita. Undang-undangnya seperti apa? Ide dasarnya dulu seperti apa? Kemudian setelah diorientasi, dievaluasi. Mana yang masih sesuai? Mana yang kurang sesuai? Nah, itu kemudian kita evaluasi untuk membangun hukum yang baik didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai national legal framework. Kemudian kecuali pembangunan sistem hukum pidana nasional itu didasarkan kepada Grundnorm Pancasila, maka juga didasarkan kepada ide keseimbangan monodualistik seperti yang sudah saya sampaikan di muka tadi. Adanya enam, kalau tidak keliru ada enam keseimbangan yang harus diimplementasikan di dalam pembangunan sistem hukum pidana kita. Juga bersumber pada pengalaman historis. Jadi pengalaman historis selama ini juga menjadi latar belakang sumber ide dasar pembangunan KUHP kita. Karena kita kan secara historis memang jajahan Belanda, jajahan Jepang. Jadi sudah mengalami berbagai macam sejarah termasuk dulu mungkin zaman kerajaan, kemudian sekarang itu juga setelah kemerdekaan pasca ada order baru, ada order reformasi, dan seterusnya. Jadi kita memang membuat konsep KUHP atau RUKUHP itu didasarkan kepada pengalaman historis. Kemudian juga harus disesuaikan dengan kondisi empiris. Jadi sekarang itu seperti apa? Perkembangan masyarakatnya itu seperti apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus disesuaikan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat nasional maupun global, maka akan selalu tertinggal. Karena kondisi empiris kita itu kemajuannya sudah luar biasa. Apalagi sekarang mau diterapkan kampus merdeka oleh Pak Menteri, oleh Mas Menteri yang baru ini. Kita harus mengikuti kondisi empiris. Kita tidak mungkin lagi misalkan gaptek gitu ya, walaupun saya misalkan sudah sangat senior mungkin di fakultas hukum, tapi bukan berarti kita juga gaptek. Kita harus upayakan untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan empiris, termasuk kuliah program jarak jauh ini. Ini adalah dalam rangka apa? Mengakomodir perkembangan masyarakat, perkembangan empiris. Sekarang itu jarak Semarang dengan Banjarmasin, Semarang dengan Balikpapan, Semarang dengan Medan, dengan Batang, Batan, dan seterusnya. Itu sudah tidak memakai hitungan hari. Bahkan kita kesannya hanya hitungan jam saja. Makanya kalau kita jarak 60 km, sudah tidak rasional lagi. Karena kalau saya mau pergi ke Tegal, naik kereta, itu bisa makan waktu 3 jam. Tapi saya naik pesawat dari Semarang ke Pangkalan Bun atau Banjarmasin, itu 50 menit atau 1 jam lebih sedikit sudah nyampai. Jadi ini kondisi empirik yang sedemikian cepat, itu harus kita ikuti. Sekarang siapa coba anak-anak kita, itu lebih pinter IT-nya daripada orang tuanya. Mereka itu sudah lebih canggih. Kita tidak bisa membayangkan misalkan seperti YouTuber-YouTuber itu ya mas, yang ternyata sekarang dapat berpenghasilan luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin kuliah formal. Seperti mungkin Atta Halilinta, Ria Ricis, kemudian Rans Entertain, dan seterusnya, Bak Pau itu, si Bak Impaula. Kita ternyata mereka itu, wah penghasilannya ternyata katanya tiap bulan miliaran itu. Saya kurang tahu kebenarannya. Tapi ini kan kita mungkin 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, itu belum memikirkan lah gitu. Apakah yang namanya YouTuber itu bisa menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Tapi sekarang coba berlomba-lomba untuk dapat subscribe ya mas ya. Subscribe followernya di Instagram yang banyak. Bahkan itu bisa menjadi senjata loh mas ya. Kemarin Raffi Ahmad itu kehilangan koper di Turki, itu ketika lapor kepada pihak bandara semacam dicuekin gitu. Tapi ketika dia menunjukkan, dia itu ternyata artis yang punya follower sampai lebih dari 30 juta, wah langsung itu ditanggepi secara serius. Nah ini kan perkembangan global semacam ini itu tidak bisa kita abaikan. Jadi kita harus memang mengikuti perkembangan empiris seperti ini. Kemudian perkembangan nasional maupun global serta perkembangan teori atau keilmuan. Dan bahan-bahan komparasi. Jadi kita di S3 ini memang wajib melakukan komparasi dengan berbagai negara asing. Untuk apa? Ketika kita melakukan rekonstruksi, maka kita bisa membandingkan di berbagai negara itu sudah seperti apa. Nah itu sebagai bahan pertimbangan ketika kita mau melakukan rekonstruksi. Sehingga pemahaman terhadap wisdom internasional itu mau tidak mau itu wajib kita ikuti, kita pahami. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan komparasi juga nanti kita akan load. Ternyata dunia internasional sudah seperti itu, KUHP di negara asing sudah seperti inilah. Kita mau seperti apa? Maka kita yang namanya membangun kan dengan melakukan kajian perbandingan, salah satunya itu menjadi hal-hal positif mana yang bisa kita ambil untuk membangun hukum kita. Nah ini pentingnya dilakukan kajian komparasi. Dasar kita melakukan pembangunan hukum nasional, terutama KUHP, itu adalah antara lain didasarkan dari pertemuan-pertemuan internasional maupun pertemuan nasional. Jadi pertemuan atau seminar-seminar nasional maupun internasional itu menghasilkan berbagai semacam rekomendasi untuk pembangunan hukum yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini. Antara lain, dasar pertemuan atau seminar nasional dan internasional adalah adanya ide harmonisasi nilai, kemudian juga ide kesatuan sistem, artinya integralitas, ide keseimbangan. Kemudian juga ada ide penggunaan double track system, yaitu kecuali yang bersifat kastodial juga yang non-kastodial yang ada di lembaga dan yang di luar lembaga. Kemudian juga ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif. Ini hasil dari seminar-seminar internasional itu sudah mengamanatkan itu untuk menggunakan pidana penjara itu sebetulnya hanya secara selektif dan limitatif. Jadi tidak diobral gitu ya, karena banyak kelemahan-kelemahannya. Kemudian adanya ide elasticity of sentencing, flexibility artinya elastis gitu ya, artinya hakim atau penuntut umum itu bebas atau boleh memilih jenis sanksi yang paling tepat untuk pelaku. Nah ini ada di perdoman pemidanaan kalau di dalam RUKUHP, makanya penting sekali itu bagi mahasiswa, kalau selama ini RUKUHP belum disahkan, maka tolong dibaca itu RUKUHP. Kalau saat ini misalkan yang 2019, baca pasal-pasal yang ada di dalam RUKUHP beserta penjelasannya. Karena kalau perlu itu juga kita harus paham ide dasarnya, mengapa sampai keluar pasal-pasal bunyinya seperti itu. Karena kalau kita membaca RUKUHP saja tanpa membaca ide dasar maupun penjelasannya, maka kita nanti akan tidak paham sebetulnya. Tidak bisa paham secara menyeluruh atau mengapa kok keluar bunyi pasal seperti ini. Nah oleh karena itu perlu dibaca, ide dasar itu bisa saudara mencari membaca di bukunya Prof. Barda, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana. Kemudian hasil-hasil seminar nasional Hukum Pidana dan Kriminologi itu juga buku-bukunya Prof. Muladi, bukunya Prof. Barda. Saya juga membuat ada empat buku itu bisa dibaca juga. Itu untuk kita bisa memahami mengapa kita penting sekali paham terhadap ide dasar keluarnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Kemudian dari hasil seminar nasional dan internasional itu juga dihasilkan pentingnya ide judicial corrective of the legality principle. Artinya asas legalitas itu jangan hanya bersifat kaku gitu. Ini sebetulnya di dalam RUK-UHP sudah diakomodir ini adanya asas legalitas material. Bahwa hukum yang hidup itu bisa sebagai sumber hukum. Walaupun sebetulnya banyak pertanyaan apakah nanti ada kepastian hukum gitu. Tetapi kan yang hukum yang hidup, dasar hukum yang hidup juga tetap ada kepastian hukum. Tapi kriterianya itu juga kriteria material. Artinya tidak sebagaimana yang tertulis di dalam undang-undang tetapi juga menurut pandangan masyarakat. Itu perbuatan tercelah. Kalau misalkan orang mengatakan kumpul kebo, siapapun itu akan mengatakan perbuatan tercelah. Walaupun tidak dirumuskan di dalam undang-undang. Atau misalkan ya apapun lah itu. Kalau menurut masyarakat itu dianggap perbuatan tercelah itu kan pendapat banyak orang. Karena yang di rekonstruksi dalam KUHP itu kan bukan hanya norma tetapi juga nilai. Sedangkan arti nilai itu kalau menurut Profesor Sudarto adalah ukuran yang diakini kebenarannya oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Mengenai apa? Keadilan, keindahan, kepastian, kesusilaan, dan seterusnya. Jadi ukuran yang diakini kebenarannya oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Kalau misalkan nilai-nilai kesusilaan, kalau orang Belanda yang liberal, maka mereka mau hubungan seksual, mau hamil duluan, mereka mengatakan bukan perbuatan yang melanggar hukum kalau dilakukan orang yang belum menikah. Karena apa? Ukuran yang diakini kebenarannya seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia. Kita landasannya adalah nilai-nilai hukum agama juga. Nilai-nilai hukum yang hidup juga. Sehingga jika ada cewek-cowok menikah hamil duluan, itu sudah merupakan aib. Karena apa? Kita melanggar nilai-nilai kesusilaan nasional. Jadi kita melakukan rekonstruksi itu bukan hanya norma atau bunyi pasalnya, tetapi juga nilai-nilainya. Kalau dulu liberalisme, kita individualisme ke arah nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga dari hasil seminar nasional dan internasional itu, juga ada ide modifikasi di bidang hukumnya. Jadi modifikasi itu, misalkan, kalau di dalam hukum Islam, itu kan ada yang disebut tindak pidana hudud, hudud, kisosdiat, dan takzir. Kisosdiat itu khusus untuk tindak pidana pembunuhan dan perlukaan atau penganiayaan. Itu menurut hukum Islam, itu kalau seseorang membunuh, itu merupakan hak adami. Sehingga hakim fungsinya hanya sebagai mediator. Nanti hakim itu akan menanyakan kepada korban dan pelaku, kalau memang pelakunya minta maaf, kemudian ini ditanya korban. Apakah korban atau keluarganya ini mau memaafkan? Kalau tidak mau memaafkan, mau minta hukuman yang setimpal, silahkan bunuh dengan bunuh mata dengan mata, telinga dengan telinga, kan gitu. Tetapi di dalam hukum Islam itu ada modifikasi. Kalau si korban, keluarga korban, mau memaafkan, itu boleh minta diyat. Diyat itu semacam ganti kerugian. Jadi, diyatnya itu sudah ditentukan. Kalau membunuh, itu kira-kira yang pernah kami hitung itu 200 ekor unta. Yang sudah ditentukan jumlahnya itu menurut syariat, menurut hadis nabi. Berapa puluh sedang bunting, berapa puluh usianya lah itu. Atau bisa diganti dong, mbak, itu kalau satu ekor unta, itu bisa diganti dengan sepuluh ekor domba. Jadi, pernah dihitung oleh Profesor Abdullah Klit itu, kalau orang membunuh, diyatnya itu kira-kira dua ribu ekor domba. Kalau domba, sakmurah-murahnya tiga ribu juta, berarti dua ribu ekor domba, kira-kira diyat ganti kerugian, pembunuhan adalah enam miliat. Ini bisa dimintakan, oke, saya sebagai keluarga korban, saya memaafkan kepada pembunuh, tapi saya minta diyat. Jumlahnya enam miliat, misalkan. Kalau mau, tidak masalah. Itu namanya modifikasi. Jadi, kalau kita melihat hukum Islam, itu bisa dimodifikasi. Nah, kalau kita kan tidak ada. Tidak ada, kemudian dari penjara, dimodifikasi apa, tidak ada. Oleh karena itu, kita bisa melihat sistem hukum lain. Mengapa di sistem hukum lain itu bisa ada modifikasi di bidang sanksi pidananya. Kemudian juga ada ide permaafan atau pengampunan hakim yang sering disebut dengan rechterlek paden atau judicial paden atau dispensa de pena. Jadi, ini hasil-hasil dari pertemuan internasional itu adanya ide pengampunan oleh hakim atau permaafan rechterlek paden atau judicial paden atau dispensa de pena bahwa hakim itu boleh memutuskan, memaafkan terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Ini kan sesuai sekali dengan nilai keadilan sosial bagi masyarakat, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan nilai-nilai religius. Jadi, ini hal-hal ide-ide yang perlu diimplementasikan itu di dalam proses rekonstruksi hukum pidana kita. Oleh karena itu, dari bertolak dari ide itu, maka ada pembangunan itu harus dilandaskan pula kepada kesepakatan nasional dan kesepakatan global. Jadi, ini berbagai hasil Kongres-Kongres PBB itu intinya itu menghimbau atau menghasilkan amanat bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum, maka anggota dari PBB mestinya melakukan pendekatan filosofik atau pendekatan kultural, melakukan pendekatan moral religius, melakukan pendekatan humanistik yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi kepada kebijakan atau policy oriented approach atau kebijakan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan. Yaitu tadi apa namanya ide keseimbangan monodualistik itu yang nantinya harus diimplementasikan di dalam berbagai rumusan yang ada di dalam KUHP atau di dalam RUU KUHP yang sedang kita bangun saat ini. KUHP